Halo teman-teman, kembali lagi di channel cari tahu. Channel yang akan memberi tahu kamu apa yang mungkin belum kamu tahu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Saat masa liburan tiba, mengunjungi taman bermain merupakan hal yang tidak boleh dilewatkan. Ketika mengunjungi taman bermain, tentunya kamu tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencoba wahana-wahana yang ada di sana. Bagi sebagian orang, wahana ekstrim masih menjadi daya tarik untuk menguji nyali mereka. Menaiki wahana ekstrim, membuat adrenalin terpacu dan menjadikan kita lebih bersemangat. Namun, ada beberapa wahana ekstrim yang didesain untuk membuat jantung kita terasa akan copot. Penasaran, wahana apa saja yang dikategorikan sebagai wahana paling ekstrim di dunia? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Inilah 9 Wahana Paling Ekstrim Di Dunia X2 Six Flags Magic Mountain Wahana ini, pertama kali dibuka pada tahun 2002. Merupakan wahana coaster, 4 dimensi, pertama di dunia. Hal yang membedakan X2 dengan roller coaster pada umumnya adalah kursinya yang dapat berputar 360 derajat. Memiliki bentuk yang ramping, wahana yang berlokasi di Los Angeles Amerika Serikat ini, dilengkapi dengan terowongan serta perangkat tambahan berupa audio dan visual. Karena bentuk keretanya memanjang ke samping, kursi dari coaster ini dapat berputar dan membuat orang yang menaikinya jungkir balik. Fahrenheit Fahrenheit adalah salah satu wahana paling ekstrim di dunia yang berlokasi di Hershey Park, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dibuka pada tahun 2008, wahana ini siap membuat jantung para pengunjung berdebar kencang dengan lintasan yang berada di ketinggian 121 meter di atas tanah. Selain itu, kamu akan dibuat kaget ketika coaster dihadapkan dengan turunan paling curam di Amerika Serikat, yakni 97 derajat. Tak hanya itu, kamu akan disambut dengan lintasan terbalik dan melingkar sepanjang 32,1 meter serta bukit dan lintasan berbentuk huruf S. Kendati terasa sangat jauh, wahana ini hanya berlangsung selama 85 detik saja. Giant Canyon Swing Di taman bermain yang satu ini, kamu tidak hanya disuguhkan dengan wahana yang membuat jantung berhenti. Pasalnya, Taman Hiburan Glenwood Charfans Adventure Park yang berlokasi di Amerika Serikat ini menyuguhkan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Salah satu wahana ekstrim yang wajib kamu coba saat mengunjungi taman hiburan ini adalah Giant Swing Canyon. Menaiki wahana ini, kamu akan diajak untuk terbang hingga ketinggian 395 meter dengan tingkat kemiringan mencapai 112 derajat. Untuk mencoba Giant Swing Canyon, jantungmu harus siap berayun di kecepatan hingga 80 km per jam. Poler Coaster Jika kamu berkunjung ke Las Vegas, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menaiki roller coaster tertinggi di dunia bernama Poler Coaster. Wahana ini akan membawamu untuk merasakan pengalaman menaiki roller coaster di ketinggian 173,7 meter. Jika ingin tahu perkiraannya, tinggi tersebut melebihi monas. Untuk menaiki wahana ini, para pemacu adrenalin harus naik ke lantai 55 dengan menggunakan lift kaca. Berkecepatan 65 mil per jam, besiaplah untuk dibawa mengelilingi menara yang menjadi landasan roller coaster yang satu ini. Colossus Wahana paling ekstrim selanjutnya adalah roller coaster bernama Colossus yang berlokasi di Inggris. Diperkenalkan pada tahun 2002, roller coaster ini masih menjadi pemegang rekor jumlah lintasan terbanyak, yakni sebanyak 10 lintasan. Kamu akan diajak berputar-putar berulang kali di sebuah lintasan berbentuk seperti pembuka botol dan putaran Cobra sebanyak 4 putaran ketika menaiki wahana ini. Saking epiknya wahana ini, China sampai membuat replika roller coaster ini dengan nama Ten Ring Roller Coaster. Sky Scream Jerman seperti tidak pernah kehabisan wahana paling ekstrim di dunia. Terletak di satu taman bermain yang sama dengan Expedition GeForce, Sky Scream menawarkan sensasi yang berbeda dari roller coaster lain. Dengan ketinggian 45 meter, Sky Scream akan menguji adrenalinmu dengan kecepatannya yang fantastis. Selain itu, tema wahana paling ekstrim di dunia ini adalah taman horror, sehingga selain adrenalinmu diuji oleh ekstrimnya wahana ini, kamu pun akan dibuat tegang oleh tema horror di Sky Scream. Terima kasih. Notting Baat Net Sesuai dengan namanya, tidak ada apa-apa di wahana ini selain jaring-jaring. Jika kamu sudah bosan dengan pembahasan roller coaster, kamu harus coba wahana paling ekstrim di dunia yang satu ini. Wahana yang terletak di Texas Amerika Serikat ini, menawarkan sensasi terjun bebas yang tidak biasa. Di Notting Baat Net, kamu akan digantung di ketinggian 40 meter. Lalu, tali penggantungmu akan dilepaskan dan kamu akan terjun bebas tanpa pengaman apapun dan hanya ada jaring-jaring yang akan menangkapmu di bawah. Formula Rossa Konsep dari wahana paling ekstrim di dunia ini cukup unik yaitu mobil balap. Roller coaster yang terletak di Uni Emirat Arab ini berhasil memecahkan rekor sebagai roller coaster tertinggi dan tercepat di dunia. Tidak kira-kira, kecepatan Formula Rossa mencapai 240 km per jam. Sensasinya benar-benar seperti sedang balap mobil. Insanity Ride Di Las Vegas Amerika Serikat, ada satu lagi wahana paling ekstrim di dunia yang tidak boleh kamu lewatkan. Insanity Ride atau wahana gila dalam bahasa Indonesia ini memang benar-benar gila. Bayangkan, kamu akan diputar dengan cepat di ketinggian hampir 250 meter di atas permukaan tanah. Tapi pengalaman ekstrim tersebut tentunya terbayar dengan pemandangan cantik kota Las Vegas yang dapat dilihat dari wahana ini. Itulah tadi, sembilan wahana yang paling ekstrim di dunia. Siapkan nyali dan mentalmu, jika kamu ingin menaiki wahana ini. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kurang lengkapnya informasi atau salah dalam penyebutan nama, kami mohon maaf. Dan apabila ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.